Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Jum'at yang insyaallah dimuliakan Allah SWT Marilah kita Mensyukuri segala ni'mat Allah Terutama ni'mat kemerdekaan Yang sudah kita rayakan dengan kegap kebitan Dengan berbagai macam acara Tentu bukan sekedar formalitas dan rutinitas saja Namun mensyukuri ini harus benar-benar menjiwai di dalam kehidupan kita Dengan cara apa? Dengan cara kita mengisi kemerdekaan ini Dengan kapasitas kita masing-masing Apalagi dalam situasi kondisi yang masih ada sisa-sisa pandemi Sehingga jargonnya pun kemudian pulih lebih cepat Bangkit lebih kuat Ini satu statement yang luar biasa Yang harus memotivasi hidup dan kehidupan kita Karena bagaimanapun juga Kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah Dan sebagaimana yang termaktub di surah Konsep mensyukuri kemerdekaan ini adalah Ketika datang pertolongan Allah dan suatu kemerdekaan Waktu itu terkait dengan fatu makkah Perbukanya, perbebasnya kemerdekaan kota makkah Maka disini kemudian Kan atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Konsepnya adalah Fasabih bihanbiram bih gawas darus Fasabih makna dimensi pertama adalah Sucikan asma Allah Isi kemerdekaan ini Dengan hal-hal yang diribai Allah Karena hakikat mensyukuri nikmat adalah Apa-apa yang sekiranya yang kita syukuri ini Mengandung hal-hal yang diribai Sang pemberi nikmat Maka dari itu jamaah sekalian Bekal kita di dalam mensyukuri kemerdekaan ini Sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 197 Jadi bekal kita untuk mensyukuri kemerdekaan ini adalah Dengan bekal taqwa Allah Dengan jiwa iman taqwa kita jamaah sekalian Kita isi kemerdekaan Kita lanjutkan estafet perjuangan para pahlawan yang telah berdoa untuk kita Disamping juga kita senantiasa mendoakan mereka Meminat sejarah mereka Yang kemudian kita berikan sejarah ini kepada anak-anak cucu kita Jangan sampai anak-anak kita ke pantai Jangan sampai putra-putri kita generasi kita Buta terhadap sejarah nasional berbangsa Inilah jamaah sekalian Fasabdih artinya Bertasbihlah Beribadahlah Berzikirlah Isi kemerdekaan ini dengan iman taqwa Allah Yang membingkai amalia-amalia kita Untuk memberikan Satu sebangsa bangsa negara kita ini Untuk diri dari Allah SWT Makna dimensi yang kedua Fasabdih jamaah sekalian Adalah sucikan dirimu Sucikan dari apa? Hal-hal yang mengandung karakteristik kolonialisme Apalagi jamaah sekalian Memerdekakan kita Atau mensyukuri kemerdekaan kita ini Yang ke-77 ini jamaah sekalian Tidak jauh dari peringatan Tahun Balu Hijriyah 1444 Artinya jamaah sekalian Harus menginspirasi Spirit hijrah inilah Yang harus mendasari kita Memperjuangkan bangsa negara kita Dengan apa yang kita miliki Dengan versi dan variasi kita masing-masing Maka fasabdih ini jamaah sekalian Adalah spirit hijrah Orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa menghijrahkan dirinya Membersihkan Dari penaru-penaru aqidah Jangan sampai ada kemusyrikan Dari jenang-penang kehidupan kita Yang kemudian membuat Allah Cemburu dengan kehidupan kita Yang pada akhirnya berdampak Kemurgaan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka adanya satu Virus-virus musibah Apa-apa dan sebagainya Bisa jadi sebuah peringatan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita memperbaiki diri kita Akidah kita Iman taqwa kita Agar benar-benar bersih Dari hal-hal yang tidak dirimulinya Kemudian juga spirit hijrah Berikutnya adalah Bersihkan ibadah kita Dari hal-hal yang tidak karena Allah Ibadah yang ikhlas Memurnikan ibadah kita Menyempurnakan amal solekila Semata-mata mendapatkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga berbangsa bernegara Kita beribadah Ibadah ini maknanya sangat puas Di dalam Islam ini ada ibadah mahluk Ibadah ritual Ada juga ibadah sosial kultura Panjeningan Dalam mensyukuri kemerdekaan Dengan spirit hijrah kita Kemudian meninggalkan Sifat-sifat tercelah Di dalam berbangsa Bernegara ini Tinggalkan korupsi Tinggalkan saling bermusuar Kita kembali kepada persatuan Dan kesatuan Di bawah pingga NKRI Ini sebuah ibadah Jamah sekalian Rahimahullah Ini nafas sabih Yang tentunya pada Masa penjajah dulu Sangat tidak disukai Mereka selalu Memecah belah umat Memecah belah bangsa Sehingga adanya Yung Sumatra Yung Jawa Dan sebagainya Yang pada akhirnya Kemudian apa? Kita disatukan Dalam satu lusa Bangsa dan bahasa Ini suatu Kemungkinan kita jamah sekalian Agar tidak terjadi lagi Perpecahan Di antara kita Di antara berbangsa Dan bernegara kita Sampai para ulama Kemudian Mencetuskan Satu kaidah Hubbul waton Mina iman Cinta tanah air Sebagian daripada iman Yang juga diiringi Dengan merdeka Dengan dasar Allah Dengan kebesaran Allah SWT Kita beribadah Beramal soleh Menjaga ukhwah kita Menjaga persatuan Dan kesatuan kita Yang masalahnya Inilah bersih Spirit hijrah kita Dengan ibadah kita Yang semaksimal Mungkin secara integral Dan universal Kemudian juga Jamah sekalian Mensyukuri kemerdekaan Berikutnya adalah Dengan spirit hijrah kita Mari kita hijrahkan Dari kita Dari hal-hal yang Sekiranya kurang Bermanfaat Jamah sekalian Rahimahkumullah Maka disini Kemudian Kita menghargai Para pejuang bangsa kita Dengan rela berkorban Jiwa jihad kita Harus kita dasar Dalam segala aspek kehidupan kita Baik dalam individu kita Di dalam rumah tangga kita Bidang menyukungan Masyarakat Berbangsa Dan bernegara kita Dan dengan demikian Jamah sekalian Rahimahullah Allah pun insyaallah Kan merimboi kita Dengan panjeningan semuanya Dengan kita Berbangsa bernegara ini Dengan kita Bersama-sama beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita memiliki panggilannya Wa kunu'ibadallahi Ikhwana Jadilah kalian Hamba-hamba Allah Jadilah kalian Berbangsa bernegara Rakyat dan bangsa ini Selalu Mengedepankan Persaudaraan Dan kebersamaan Bukankah Di surah Al-Hujurat Ayat 13 Allah bergaskan Ya ayuhannas Ayat ini adalah Ayat kepedekaan Jamah sekalian Dan ternyata Lita'arafu Maknanya sangat-sangat Luas sekali Sehingga kita Boleh kita berbeda agama Boleh kita berbeda Berkeyakinan Bahkan boleh kita Lain latar belakang kita Namun kita saling Mengenali Saling toleransi Saling memaafkan Dan saling Gotong royong Bersatu padu Untuk menjujung Tidak Nilai-nilai Berbangsa Dan bernegara Agar negara kita ini Semakin lama Semakin kita Menikmati kemerdekaan ini Benar-benar Kita rayakan Kita rasakan Makna kemerdekaan Di dalam segala Aspek hidupan kita Dan itulah yang Memaksa Dengan firman Allah Berdatun Bayi batun Warabbun Negeri yang indah Negeri yang indah Negeri yang indah adalah Rakyatnya Pandai beribadah Kepada Allah Juga tidak meninggalkan Kebersamaan Sesama Mahlum Allah Karena Allah Selalu memberikan Garis besar Kepada kita Rahmat kasih sayang Bukan sekedar Bukan sekedar Bepada sesama Muslim Bukan sekedar Sesama manusia Tapi seluruh Alam semesta Bahkan Makhluk-makhluk Selain kita Inilah jamaah Sekali Maka Di dalam Bantatun Bayi batun Warabbun Wafur Ini Negeri yang indah Adalah Negeri yang senang Biasa Dicukupi oleh Allah Diberkai oleh Allah Dengan cara apa? Dengan cara kita Beriman Bertakwa Allah Menegaskan Andaikan suatu Bangsa ini Rakyatnya Umatnya Beriman Bertakwa Dalam Bahasa Berbangsa Karena adalah Mereka beragama Sesuai dengan Keyakinan Mereka Masing-masing Saling menghormati Saling toleransi Saling menghargai Insya Allah Disitulah Allah Membukakan Pintu Keberkahan Yang turun Dari langit Maupun Yang bersumber Dari dalam Bumi Yang Maha sekalian Rahimahullah Inilah Bada Tuh Baya Batun Warabbun Wafur Kalau Kemudian Ada Kealpaan Ada Kehilafan Di antara Komunitas Berbangsa Ini Maka Saling Memaafkan Memaafkan Saling Mendoakan Memohonkan Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Warabbun Wafur Innahu Kana Kawabah Allah Yang Maha Mengampun Allah Yang Tawbat Kita Dengan Adanya Berbagai Macam Peristiwa Yang Kita Ikuti Selama Ini Jemaah Sekalian Agar Kita Terpanggil Ya Inhal Lada Aman Tuhu Ilam Tawbatan Nasuhah Orang Beriman Berbangsa Bernegara Bertawbat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Tawbat Nasuhah Yang Sering Didimungkan Tawbat Nasional Agar Benar-benar Bangsa Ini Senang Biasa Diberikan Damai Dan Sejahtera Diberikan Kemakmuran Kesejahteraan Persatuan Dan Kesatuan Dalam Lutuh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Segera Disirnakan Benar-benar Dari Virus Apapun Dan Juga Dijauhkan Dari Segala Macam Perpecahan Yang Ada Ketenderaman Agar Kita Memupuk Persaudaraan Dengan Dasar Iman Dan Ketakwaan Amin Ya Rabbal Al-Azim Warakallahu Walaqafil Qur'an Al-Azim Wanafa'ani Wa'iyyakum Nala'i Wa'arim Wa'akim Wa'raqabbal Minni Wa'minkum Tila'watahu Inna Wa'as-salam Al-Azim